Film terbarunya dan syutingnya di Surabaya. Ini kira-kira film apa ya dengan background Surabaya? Tapi yang paling membahagiakan adalah ketika syuting, katanya anak-anaknya ini nyusulin ke Surabaya. Wah, kira-kira seperti apa kebahagiaannya? Ini dia. Suka-duka menjalani hidup sebagai artis terus dialami Wulan Gurito. Seperti beberapa terakhir ini, lantaran syuting hingga dua pekan anak-anak Wulan pun dilanda kangen, hingga menyambanginya ke Surabaya, kota tempat Wulan tengah melakoni syuting sebuah film terbarunya saat ini. Semuanya diambil di Surabaya. Aku sudah di sana hampir dua minggu, masih sisa 60% film kayaknya. Jadi, besok balik lagi nge-vein, terus pulang nantara anak dulu, sekolah, kan, ke Uni, terus baru balik kerja keras lagi. Iya, karena kan mamahnya di sana, anak-anakku masih kecil, termasuk Shalom juga ikut. Jadi Shalom, London, Al-Rik. Iya, karena diambilnya semua di Surabaya, nggak ada yang di Jakarta. Memang ceritanya menceritakan, jadi ini drama, keluarga, kehidupan, socialite Surabaya. Kedatangan semua anak-anak mulai dari Shalom, London juga Al beserta suaminya Adila Dimitri, tentu saja disambut suka cita Wulan. Usai syuting di hari minggu pun langsung ia habiskan untuk berlibur, dengan mengajak keluarga Tamasha dan berenang di kota pahlawan. Oh nggak, anakku cuma Sabtu minggu aja nyusulin, kan aku baru, dia baru sekali. Ya mungkin Sabtu minggu ini, mbak, nyusulin lagi. Kalau aku lagi ada syuting, ya mereka, yang penting tuh ketemu, aku nidurin kayak gitu. Tapi ya kebetulan kemarin, pas hari Sabtu mereka datang, mereka nemenin aku di lokasi syuting, hari minggunya aku break, gitu. Jadi aku bisa seharian, ya kita pergi berenang, terus makan. Terima kasih. Kayak kemarin, waktunya pulang kan, karena kan hari Senin kan sekolah gitu. Jadi memang cuma bisa Sabtu minggu. Tapi si L nggak mau pulang, katanya aku mau sama mama aja disini, nggak apa-apa bolos sekolah. Akunya yang kayak bolos sekolah dua minggu lumayan, luarannya udah SD kan. Kalau masih TK, yang kecil tuh si Alrik mungkin masih nggak apa-apa. L udah nggak mungkin bisa, karena nanti takutnya nggak catch up. Nangis juga nggak mungkin pas lagi. Nangis-ngangis. Tapi kan aku janjiin, aku janjiin, eh, ini dong pulang naik pesawat lagi. Nanti you can come back here, gitu kan, naik pesawat lagi. Yang lain, weekend-nya teman-teman kamu cuma di rumah, jalan-jalan, ke mall kamu, naik pesawat, nisulin mama, nanti kita berenang lagi, kita ini lagi. Ya, weekend explore Surabaya. Dia pikir Surabaya itu luar negeri, mbak. Suka duka menjalani hidup sebagai artis terus dialami Wulan Gurito. Seperti beberapa terakhir ini, lantaran syuting hingga dua pekan anak-anak Wulan pun dilanda kangen, hingga menyambanginya ke Surabaya, kota tempat Wulan tengah melakoni syuting sebuah film terbarunya saat ini. Semuanya diambil di Surabaya, udah, aku udah di sana satu minggu, udah hampir dua minggu, masih sisa 60% film kayaknya, jadi besok balik lagi, inovein, terus pulang antara anak dulu, sekolah kan, ke uni, terus baru balik kerja keras lagi. Iya, karena kan mamanya di sana, anak-anakku masih kecil, termasuk Shalom juga, gitu. Jadi Shalom, London, ya, karena diambilnya semua di Surabaya, nggak ada. Yang di Jakarta, untuk memang ceritanya menceritakan, jadi ini drama, keluarga, kehidupan, sosialiti, Surabaya. Kedatangan semua anak-anak mulai dari Shalom, London juga al, beserta suaminya Adila Dimitri, tentu saja disambut suka cita Wulan. Usai syuting di hari minggu pun langsung ia habiskan untuk berlibur, dengan mengajak keluarga Tamasha dan berenang di kota pahlawan. Mau nggak, anakku cuma satu minggu aja nyusulin, kan aku baru, dia baru sekali, ya mungkin satu minggu ini, bak, nyusulin lagi. Kalau aku lagi ada syuting, ya, mereka, yang penting tuh ketemu. Suka-duka menjalani hidup sebagai artis terus dialami Wulan Gurito. Seperti beberapa terakhir ini, lantaran syuting hingga dua pekan anak-anak Wulan pun dilanda kangen, hingga menyambanginya ke Surabaya, kota tempat Wulan tengah melakoni syuting, sebuah film terbarunya saat ini. Semuanya diambil di Surabaya. Udah, aku udah di sana satu minggu, udah hampir dua minggu, masih sisa 60% film kayaknya, jadi besok balik lagi, nge-fein, terus pulang antara anak dulu, sekolah, kan, ke uni, terus baru balik kerja kelas lagi. Iya, karena kan mamanya di sana, anak-anakku masih kecil, termasuk Shalom juga, jadi Shalom, London, Halric. Iya, karena diambilnya semua di Surabaya, gak ada yang di Jakarta. Memang ceritanya menceritakan, jadi ini drama, keluarga, kehidupan, sosialiti, Surabaya. Kedatangan semua anak-anak mulai dari Shalom, London juga Al beserta suaminya Adila Dimitri, tentu saja disambut suka cita Wulan. Usai syuting di hari minggu pun langsung ia habiskan untuk berlibur, dengan mengajak keluarga Tamasha dan berenang di kota Pahlawan. Oh, enggak, anakku cuma satu minggu aja nyusulin, kan aku baru, dia baru sekali, ya mungkin satu minggu ini, mbak, nyusulin lagi. Kalau aku lagi ada syuting, ya mereka, yang penting itu ketemu, aku nidurin, kayak gitu. Tapi, ya, kebetulan kemarin, pas hari sabtu mereka datang, mereka nemenin aku di lokasi syuting, hari minggunya aku break, gitu. Jadi, aku bisa seharian, ya kita pergi berenang, terus makan. Mengaku sama-sama puas, Wulan mengaku bagai mendapat energi tambahan untuk memulai lagi pekerjaannya yang cukup berat. Namun, sedikit ganjalan tiba-tiba mencuat, anak bungsunya Jeremia Dimitri yang baru duduk di bangku taman kanak-kanak ternyata enggan pulang dan ingin bersamanya hingga pekerjaannya di Surabaya selesai. Untungnya setelah dibujuk, El mau kembali ke Jakarta, setelah diiming-imingi hadiah oleh Wulan. Kayak kemarin, waktunya pulang kan, karena kan hari Senin kan sekolah gitu. Jadi memang cuma bisa satu minggu. Tapi si El gak mau pulang, katanya aku mau sama mama aja di sini. Gak apa-apa, bolos sekolah. Akunya yang kayak bolos sekolah dua minggu lumayan, karena udah SD kan. Kalau masih TK, yang kecil tuh si Alri mungkin masih gak apa-apa. L udah mungkin bisa, karena nanti takutnya gak kecak. Nangis juga gak mungkin pas lagi? Nangis-nangis. Tapi yang kan aku janjiin, aku janjiin, enak dong pulang naik pesawat lagi. Nanti you can come back here gitu kan, naik pesawat lagi. Yang lain, weekend-nya teman-teman kamu cuma di rumah, jalan-jalan, ke mall kamu, naik pesawat, musulin mama, nanti kita berenang lagi, kita ini lagi. We can explore Surabaya. Dia pikir Surabaya itu luar negeri, mbak. Haduh seru banget ya, kalau yang namanya anak-anak. Yang penting udah naik pesawat, berarti berasanya di luar negeri katanya ya. Tapi ya mungkin itulah keseruan yang namanya anak kecil, apalagi ketemu sama mamanya, dan nemenin mamanya, memang itu mungkin kebahagiaan tersendiri buat anak-anak. Tapi juga ya, yang paling penting, kalau terus meninggalin sekolah, bener juga. Nanti gak bisa ngejar katanya. Oke, terima kasih Ulan Guritno, semoga lancar untuk film terbarunya. Kita tunggu karyanya. Nah, setelah ini pemirsa ada Fatin, yang karena karyanya, dia berangkat ke Jerman. Nah, bukan ke Brazil. Kalau di Brazil ada Olimpiade. Kalau di Jerman ada apa? Beri keselamannya sesaat lagi, tetap di Inset Pagi. Saya akan membantu The Changers dalam mengucapkan happiness moment. Minutri Bantu si kecil tetap curia Dengan minyak ikan dan nutrisi penting untuk bantu tubuh kembangnya. Next link, langtuk dong Selama haji, kakek gak boleh sakit. Minupsi Muno ya Main di luar, aneh gak boleh sakit. Minupsi Muno ya Lembur, papa gak boleh sakit. Minupsi Muno ya Terima kasih telah menonton!